selamat menikmati teman-teman kali ini bunda mau berbagi ilmu atau mau berbagi cara memasak pareh ya pareh supaya tidak pahit ya teman-teman ini bumbu-bumbunya ini sangat mudah dan sederhana sekali ya teman-teman ada bawang putih bawang merah, cabai, tomat ya simple sekali bumbu-bumbunya ya teman-teman disini ada pareh ya pareh yang sudah diremes-remes dengan air garam ya supaya tidak pahit ya kita tumis pareh tutorial cara memasak pareh supaya tidak pahit ya teman-teman dengan bumbu seadanya simple tidak ribet ya teman-teman menggunakan tomat bawang putih, bawang merah, cabai sudah simple sekali sekarang kita masukkan ini parehnya teman-teman pareh yang sudah diremes-remes dengan air garam tadi kita masukkan aduk-aduk teman-teman aduk-aduk dengan bumbunya tadi selamat menikmati selamat menikmati sebelum kita masak ini pareh ya kita remes-remes dengan air garam dulu ya teman-teman dijamin tidak pahit ya teman-teman pareh tidak pahit cara memasak pareh supaya tidak pahit ya teman-teman cara memasak pareh tidak pahit tutorial cara memasak ala-ala bundari tisu santu ya teman-teman simpel mudah tidak usah ribet-ribet teman-teman jamin tidak pahit dan enak sekarang kita bumbuin teman-teman tempat garam garam gula garam sejuk lalu kita aduk-aduk kembali teman-teman pokoknya masakan bunda refi ini teman-teman bunda refi sesanti ini mudah sekali mudah praktis tapi rasanya dijamin mantul enak dengan rasa tidak usah diragukan lagi teman-teman pasti nya sangat mantap sekali terakhir kita masukkan ikan teri ya ikan teri yang sudah digoreng ya teman-teman ini biar lebih mantap lagi ya tumis pare tidak pahit tutorial menumis pare supaya tidak pahit dicampur ikan teri mantap teman-teman selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai bye bye jumpa lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati